Oke kita sekarang berada di segmen terakhir dan disamping saya sudah ada Ustadz Wijayanto Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz gimana nih? Saya baru mu'alaf Di Jogja lah masih di lockdown Iya tau saya nanya itu gimana? Saya lagi baru mu'alaf Tiba-tiba covid Nanti puasa gimana? Taraweeh gimana? Nanti semua gimana? Di rumah aja Lagi-lagi ini karena terkabulnya doa anak-anak saya Karena dulu saya pernah dikerjain si hitam putih Diundang anak-anak saya tanpa pengetahuan saya Dan harapan anak saya suruh banyak di rumah Dan baru sekarang terpenuhi Saya dibikin nangis sama ada orangnya di itu Hos yang kurang ajar itu Tapi artinya apapun keadaannya tidak menghilangkan kekusukan kita Terhadap bulan Ramadan tersebut ya Jelas dong Kan Ramadan yang penting puasa Dan puasa tidak ada hubungannya dengan social distancing Tidak ada hubungannya dengan mau karantina Betul Ustadz Ini ada yang nge-DM penonton setia dari hitam putih Lalu kita sambungkan langsung ke video Kita akan ngobrol bareng dengan Vela, Rian, Aning, dan Winda Jadi mungkin langsung aja Mbak Vela mau tanya apa sama Ustadz Mumpung Ustadznya masih nongol di TV tuh Masih laku Ya Waalaikumsalam Hela apa kabar Alhamdulillah Sehat Ustadz gimana? Sehat? Kenapa jadi ngobrol? Katanya mau nanya Bukan ngobrol Pak aku mau nanya dong pak Ya aku mau jawab Oke Kan karena virus COVID-19 ini Kita yang umat mesin Tidak bisa selat berjamaah di masjid nih pak Ya Saya mau selat berjamaah di kosan juga gak bisa Karena sendiri Kebetulan kan anak rantau nih Nah padahal saya mau mendapatkan Pahala bakal lipat dengan cara selat berjamaah Itu gimana ya pak? Solusinya Ya Pertama saya jelaskan bahwa Kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah itu Selat berjamaah tarweh itu Hanya tiga kali di masjid Selepas itu Karena takut itu dianggap amalan wajib Yang kedua Niatul mu'min khairu min amalihi Niatnya orang priman itu lebih baik daripada amalnya Kan niatnya sudah mau ke masjid Tetapi karena terhalang Karena kondisinya membahayakan Membahayakan itu untuk dirinya Atau untuk keluarganya Karena orang itu Boleh Atau meninggalkan sesuatu Kewajiban ke masjid Misalnya Itu wajib padahal itu cuma sunnah Itu kalau ada dua alasan Satu alasan ketakutan Dua alasan sakit Ini takut karena ada bahaya Covid-corona Maka Allah sudah catat Sebagai mana niat kita Niatnya orang mu'min itu Lebih baik daripada amalnya Karena kita sudah berniat Mau ke masjid Tapi terhalang Maka pahalanya sama Oke Akan nanti Nggak apa-apa Tetap nggak masalah Nggak mengulangi pahalanya sedikitpun Karena niat kita Seandainya aman Kita juga akan ke masjid Oke Baik Terima kasih banget Feli Terima kasih banyak Coba Mas Rian Ada pertanyaan apa nih Mas Rian nih Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Ustadz Mas Dedy Ini tadi saya Mau nanya tentang masalah pernikahan online nih Pak Ustadz Iya Sebenarnya Fenomena nikah online itu Sudah pernah terjadi Kalau nggak salah tahun lalu Itu salah satu dari Pihak polisian Yang salah satu anggota polisian Yang menikah karena Memang jarak yang berpisah Nah ini sebenarnya Keabsahannya gimana Pak Ustadz Ketika orang menikah online Apakah itu Hukumnya Sah Atau bagaimana Pak Ustadz Terutama Sarap nikah harus memenuhi lima hal Satu Ada Mempelai berdua Harus laki dan perempuan Tidak boleh sejenis Belum ada ubatnya Ini penting Tentu sudah dewasa Seakidah Kemudian yang kedua Adalah ada wali Wali hanya dari biak putri Bia putra tanpa wali sah Kemudian ada dua orang saksi Yang ketiga Itu ada Mahar Mahar itu Saya enggak tahu Mahar kenapa Diterjemahkan Mas Kawin Mungkin karena yang minta Perempuan Mas Kawin Kenyataannya Mahar diartikan Mas Kawin Dan yang kelima Adalah Ijab Qobul Maka selama lima ini Terpenuhi Maka sah Masalahnya sekarang Tidak bisa Al-Hukum Vidohir Hukum itu Harus dalam keadaan Lahiriahnya ada Maka Ijab Qobul Juga harus ada orangnya Tidak bisa pakai Online Oke Perkara online Sekarang sudah diatur Di KUA Online-nya Di dalam pendaptarannya Tetapi pernikahannya Karena ini Disyaratkan hanya Tidak melibatkan Kerumunan Oke Jadi tadi juga Sudah dijelaskan Bahwa ternyata Peningkuhan online Sudah tidak Dibolehkan lagi Karena Bisa terjadi Rekayasa Dan sebagainya Betul Karena Kadang-kadang Orang itu Bisa saja Suara Apalagi Zoom saja Bisa kok Zoom ini bisa Dengan berubah Fotogenik Artinya Di kamera bagus Karena memang Kamera face Padahal Aslinya belum tentu Ya baik Mas Rian Terima kasih banyak Mas Rian Terima kasih Pak Sedi Dan juga Pak Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Makanya Pak Aning silahkan Iya Pak Ustadz Ini mau nanya Aku mau nanya Kan ini keadaannya Kalau misal Nanti Amit-amit Ya Allah Kalau makin buruk Nih Pak ya Itu Nanti kalau sholatit Gimana Pak Kalau misal sholatit Akhirnya tidak diadakan Itu hukumnya Gimana Pak Pertama Hukum sholatit Adalah sunnah Sunnah itu Kalau dikerjakan Dapat pahala Kalau tidak Mengerjakan pun Tidak berdosa Seluruh ulama Sepakat itu Sunnah Mu'akadah Sunnah yang Dikuatkan Maka Boleh dilakukan Boleh tidak Apalagi Kalau ada halangan Meskipun Sunnahnya Mu'akadah Jadi kalau Enggak betul-betul Berhalangan Jangan sampai Tidak dilakukan Tetapi ini ada halangan Maka setiap Menghindari Madara Atau Kecelakaan Atau Apa ya Sesuatu yang Membahayakan Itu didahulukan Daripada mengambil manfaat Kita memang Dapat pahala Banyak Ketika kita Mau sholatit Tapi bahayanya Kita kena Corona Maka Lebih baik Menghindari Corona Terima kasih banyak Mungkin terakhir Mbak Winda silahkan Assalamualaikum Pak Ustad Waalaikumsalam Pak Ustad kan Biasanya kita Kalau di bulan puasa itu Kan ada 10 hari Keutamaan-keutamaan Setiap tujuhnya Di 10 hari terakhir Adalah malam yang Paling utama Biasanya kita harus Berbondong-bondong Untuk itikah Di masjid Nah ini gimana nih Pak Ustad Kita kan gak tahu Pandemnya sampai kapan Apakah kita boleh Datang ke masjid Atau tetap Tidak boleh melakukan itikah Terus satu lagi nih Pak Ustad Biasanya kan Pak Ustad Kalau bulan puasa Pasti banjir job dong Nah sekarang gimana nih Kan di masjid Gak boleh taraweh Nah itu gimana Pak Ustad Ngisih tausiahnya online Atau bagaimana Terima kasih Pak Ustad Pertama Saya aja bahwa Wa'idha amartukum Bisa'in Faktum minhu Masatatum Kalau ada satu perintah Dalam agama Kita harus melakukan Semaksimalnya Karena kita tidak bisa Itikah di masjid Ya kita lakukan Pendekatan diri Kepada Allah Tidak harus di masjid Di rumah Tapi kita tetap Melakukan doa Wirit, dikir mencari Laylatul Qadar Karena memang terhalang Karena terhalang itu Kondisi darurat Itu membolehkan Yang terlarang saja Boleh dilakukan Apalagi Sekedar untuk Mencari sunahnya Maka kita bisa Tidak itikah memang Tetapi dengan Diganti dengan Takorrup Apa itu takorrup Kita beramal Ibadah Doa Doa Solat malam Baca Quran Semuanya Di rumah Masalahnya Bukan dilarang Di masjidnya Yang dilarang adalah Bikin kerumunannya itu Karena kerumunan itu Membuat Potensi untuk Kita bisa menjadi Karier Karena orang Islam Tidak boleh Menjadi Kena musibah Dan menjadi Penyebab musibah Bagi orang lain Maka orang Tidak boleh Membawa Corona Dan tidak boleh Terkena Corona Karena Islam Artinya Damai Selamat Membahagiakan Kalau kita kesana Membahayakan orang lain Dusanya banyak sekali Kalau kita sampai Menularkan Corona Yang kedua Insya Allah Allah Rezeki Allah Justru lebih banyak Dengan begini Saya bisa melayani Banyak Alhamdulillah Masih tetap berjalan Da'wah saya Tiap hari Saya ada program Zoom Dan tiap hari Saya mengajar kuliah Saya juga Ngasih Pengajian Online Lewat Untuk Anak-anak Santri saya semuanya Itu karena rumah saya Tidak pesantren Dan dilipurkan juga sekarang Oke baik Baik Terima kasih banyak Ini buat penjelasannya juga Buat Ustaz Wijayanto Mudah-mudahan kita bisa ketemu cepat Segera pandemi ini Mudah-mudahan segera berakhir Ustaz terima kasih Terima kasih banyak Ustaz Disini ada Vela Mas Rian Mbak Aning Dan Mbak Winda Terima kasih banyak juga Sehat selalu lah Mudah-mudahan kita semuanya Sehat selalu Dan terjaga dari semua wabah ini Terima kasih banyak semuanya Amin Ya itu tadi Kita udah bicara Dengan mereka semua Terakhir tutup dengan Ustaz Mudah-mudahan pengetahuan ini Bisa berguna buat kita semua Memang benar Dalam keadaan yang terjepit Maka kita harus bisa fleksibel Dalam mengatasi Segala sesuatu Yang penting adalah Nyawa manusia didahulukan Karena kita yakin Semua ini adalah Untuk kebaikan Kita mengalah Untuk sesuatu yang lebih baik Saya Dedyko Buzir Inilah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton